Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ahulmanwan Di video sebelumnya Suprema iSystem Kita sudah melihat bagaimana Kaisar Sampah dengan terengah Terpaksa menulis dekat Kekaisaran dan memberikannya kepada Permaisuri Meski begitu Di dalam hatinya Dia masih Memikirkan rencana yang licik Untuk Merebut kembali tata setelah Dia Bisa keluar nanti Namun setelah mendapatkan Kekaisaran Permaisuri Meninggalkan Kaisar begitu saja Kaisar pun heran Kenapa dia Masih ditempatkan disitu Sementara dia sudah Menulis seperti yang diinginkan Permaisuri pun menjawab Kalau dia Hanya memaafkannya Dan belum tentu Membiarkannya pergi Selain itu Dia tidak hanya berhutang kepada dirinya Sada tetapi berhutang kepada Banyak orang Dan selir-selir yang mengguni Istana Dingin pun tidak ingin Yang Mulia pergi Dan dia pun Apa Dimenemani Yang Mulia Kaisar Sampai akhir panjang hidupnya Dengan berlagak manca Soan An bilang Kalau dia Belajar ini dari Bangaran Jadi Dia memberikan hal yang Sama Dari apa yang pernah Diberikan oleh Kaisar dulu Meski begitu Setelah mendapatkan Dekat Kaisaran Soan An pun menghubungkan Di depan hal yang ramai Kalau dirinya telah menjadi Kaisar Dan siap untuk menjemput Era baru Sementara itu Siobai Mengucapkan selamat Karena isinya telah berhasil Dan Mengajak An-An untuk kembali Ke dunia nyata An-An pun Bilang jangan berburu Karena masih ada Hal yang dilakukan Ternyata dia Mengunjungi Kuih Leluhur Dan disana Ditempatkan pula Bapa nama Untuk keluarga Soan Jadi di masa depan Orang-orang bisa Memberikan penghormatan Kepada mereka Ucap Siobai Namun Apa gunanya Kalau mereka Mendapatkan peringatan Setelah mereka mati Balas Permaisuri Dari luar Mowihan mengabarkan Kalau yang mulia Telah bunuh Kuri Mungkin mayatnya Sudah membusuk Saat ditemukan Permaisuri pun Meminta Agar yang mulia Dikibur bersama Selir Su Karena dia Tidak layak Dimakamkan Di Kuih Leluhur Mowihan pun Setuju Dan melakukan Tugasan dengan Sekarang Dari Altar Kuih Leluhur Terlihat Soan Dan ayahnya Mereka Mengucapkan Terima kasih Kepada Soan Siobai pun Ketakutan Karena Ada Hantu Di Dema Tapi Justru Permaisuri Menganggap Hal ini Menarik Dan dia pun Mengucapkan Sama-sama Bagaimanakah Kisah Selanjutnya Dari Permaisuri Karena Kita lihat Di Preview Jokter selanjutnya Sudah Memulai Berganti Ke Ap yang Baru Mari kita Saksikan Bersama Di Video Berikut Ini Bagaimana Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati